Artinya kan bahwa pemahaman orang-orang Kristen tertentu, khususnya yang di Indonesia ini, jadi mengada-ada yang membuat taksir-taksir yang aneh begitu tentang akhir zaman. Padahal bagi orang Israel sendiri tidak ada sama sekali pikiran akan membangun kembali baik Allah. Nah, kalaupun itu terjadi bukan karena rencana bangsa Israel untuk membuat itu sebagai tujuan berdirinya negara Israel. Jadi negara Israel memang benar-benar sangat demokratis dan tidak mencampur-baurkan agama dengan negara, tetapi setiap orang beragama dilindungi. Nah, jadi cara bernegara seperti itulah yang harusnya ditiru oleh semua bangsa dan negara kita juga. Karena negara-negara tertentu kan karena ada dicampur-baurkan politik dengan agama, ya akhirnya kacau dan kebebasan beragama juga terganggu. Cuma di sana memang tidak boleh untuk menginjili atau menyebarkan agama, menarik-narik mempengaruhi orang lain untuk beralih agama atau istilahnya untuk siar agama. Di sana tidak boleh. Dan itu keras pemerintah katanya. Tadi ada saya share juga di grup video dari Fakta Israel, pernyataan Perdana Menteri Israel bahwa Israel adalah satu dengan umat Kristen. Karena dengan kitab suci yang sama, kita punya keyakinan yang sama. Nah, karena itu Perdana Menteri Israel yang baru ini sekarang memang orang yang betul-betul menjaga nilai-nilai keagamaan itu. Dan juga kepada Islam. Mereka juga sangat menjaga kesukian cara-cara Islam dengan kitab suci yang mereka yakini itu. Nah, jadi cara berpikir seperti itulah yang dibutuhkan oleh dunia ini sebenarnya. Dan dia tegas mengatakan menolak segala bentuk agama yang ada unsur-unsur radikalis. Dia menolak gitu. Jadi agama yang betul-betul damai dan tidak boleh mempengaruhi orang untuk siar agama. Salam, Enang Linda. Apa kabar? Enang Riyama. Sehat. Sehat, puji Tuhan. Segar, Enang ya, sore ini. Oh, sudah pasang itu pohon terang? Oh, baru dipasang lagi. Sudah rindu bernatalan ya? Di rumah Advent. Natal di rumah pun harus semangat. Itulah. Iya. Jadi masa Advent tidak sempat kita rayakan dengan sepenuh penghayatan. Karena langsung masuk ke suasana Natal. Jadi kurang menghayati makna Advent. Tapi saya selama berumah tangga tidak pernah punya pohon terang seperti itu di rumah. Oh, gitu nih. Iya. Tapi ya sangat pribadi. Kalau orang bertanya gitu, karena ada kecenderungan juga. Jadi Natalan itu dipahami hanya secara hedonis. Hanya untuk senang-senang, pesta-pesta. Kalau saya memang sekalian jadi hiasan rumah gitu. Ya, sebagai hiasan ya. Tidak apa-apa. Saya suka membukanya juga lama banget. Ya, untuk anak-anak sih bagus. Sebagai alat pendidikan ini ya. Sambil membangun suasana dalam kerohanian keluarga. Terutama untuk anak-anak. Dulu waktu saya kecil, apun tidak pernah pasang pohon natal. Oh, begitu? Tidak pernah pasang pohon natal. Iya. 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 Kami juga di rumah selama kami berumah tangga tidak pernah. Jadi anak-anak bagaimana tidak menuntut? Tidak. Ya, karena secara pribadi saya juga mau mendisiplinkan diri dan memberikan sedikit contoh hidup sederhana sebagai keluarga hamba Tuhan. Begitu, Mena. Kalau saya, karena memang dibesarkan bisa musir, tidak pernah punya pohon natal, jadi ingin punya. Iya, iya. Pengen punya, Bang. Iya, iya. Iya, tidak apa-apa. Bagaimana dulu kami menebang pohon pinus? Oh, iya, iya. Kalau orang Eropa itu lebih senang yang asli. Asli, iya. Mereka pakai pohon cemara, iya. Cemara. Dan memang mereka sudah tenaga membuat semacam. Pohon pinus itu lah, Bang, udah diincar tuh, Oilinan. Iya. Dan memang sebaiknya ada khusus yang memang sudah mulai berkembang sebenarnya pengusaha khusus untuk pohon-pohon, membuat usaha pohon pinus itu ya, pohon natal. Dipot, dibuat pot besar begitu. Sekalian penghijauan, tetapi kalau ditoba, ditapanuli kan jadi menebang pohon dia. Wah, sudah jam tujuh ini. Kok kawan-kawan jadi lambat ya. Iya, Bang. Sudah jam tujuh. Iya. Sudah jamnya. Kita perkiapkan dirilah. Biar kawan-kawan menyusul. Mereka bisa nanti menyusul ya. Iya, ini saya share screen untuk acara kita. Tapi ya seperti biasa nyanyinya diikuti sajalah dalam hati, saya menyanyikannya dengan iringan musik. Ya, baiklah, Amang Enang, kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk masuk di dalam ibadah dan dia kita malam hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita berdoa di dalam hati. Kita memohon perkenanan Tuhan dan bimbingan roh kudus juga untuk semua peralatan, cuaca, persekutuan kita malam hari ini melalui Jum'ini. Tuhan berkenaan hadir di tengah-tengah kita. Kita mohon kemurahan Tuhan membuka hatinya untuk setiap pergumulan hidup. doa-doa kita juga dengan firman yang kita akan renungkan bersama agar kita kiranya hati kita di jamah Tuhan dan renungan firman Tuhan dalam diskusi kita ini menambah sukacita dan iman kita damai sejahtera dalam kehidupan kita. mari kita berdoa. segala puji syukur, hormat, terima kasih kepadamu Bapak di sorga. Pada malam hari ini kami kembali boleh bersama dalam acara pengelahan Alkitab melalui media Jum' sebagaimana kami sudah programkan sekali seminggu agar kiranya ini menjadi pembelajaran bagi kami kerinduan hati kami untuk mendengar dan mendiskusikan firman Tuhan. Tuhan bukalah hati kami berikan hikmat bagi kami. dan jamalah hati kami melalui firman-Mu ini. Berkati juga Tuhan peralatan yang kami gunakan. Juga hantarkan teman-teman kami boleh bertambah untuk bersama-sama belajar akan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, aman enang. kita menyanyi dan boleh mengikuti saya karena saya dengan iringan musik menyanyikannya. Silahkan amang enang mengikutinya dengan pelan supaya suara kita tidak berjuburkan. Baik, aman enang. Kita menyanyikan dan saya menyanyikannya dengan iringan musik ini. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Nyatakan padaku kehendakmu. Kiranya kasihku betapa padamu makin teguh. Setiaku. Pendeta Ningrum boleh menabiskan ibadah kita dan lanjut membaca firman Tuhan. Silahkan. Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasihkan dunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Rauh Kudus. Amin. Pembaca kita pada malam hari ini terambil dari Masmur 18 ayat 4-7 yang berbunyi demikian dengan kerikok nyanyian syukur daud. Terpujilah Tuhan seruku. Maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku dan banjir-banjir jahannam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baiknya. Teriaku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Demikian jauh pembacaan Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah kita yang mendengar dan lebih maaf melakukannya dan mencukupkan kita hari lepas hari. Haleluya. Terima kasih pendatang yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita merenungkan satu masmur yang sangat berkesan dari kisah Daud. Ketika dia dilepaskan Tuhan dari rencana jahat para musuhnya. Terutama dari Saul yang akan berusaha untuk membunuh dia. Padahal tidak ada sama sekali sebenarnya alasan untuk kejahatan yang dilakukan oleh Daud. Sehingga dia layak untuk dimusuhi atau dibenci bahkan diusaha tidak dibunuh oleh Raja Saul. Sebaliknya justru harusnya dia di puja sebagai pahlawan bangsa yang sudah melepaskan bangsa Israel dari musuhnya bangsa Filistin yang sedang mengancam. Itu kisah bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Justru setelah Daud membunuh Goliat, dia diiri hati Raja Saul sehingga membencinya. Karena dia dipuja-puja oleh segenap rakyat Israel. Baiklah, sebagaimana pagi tadi kita sudah merenungkan dan mendengar renungan yang sudah saya kirimkan. Dan sebagian sudah ada memberikan respon. Saya membaca ulang dan memberikan penekanan pada hal-hal tertentu untuk kita boleh berdiskusi, sharing, merefleksikan, dan juga berbagi dengan ayat firman Tuhan ini. Dengan topik menyaksikan belas kasihan Tuhan. Masmur ini adalah sisa hidup Daud pada waktu Tuhan melepaskan dia dari penkeraman musuh-musuhnya, khususnya dari tangan Saul. Sebuah ironi bagi seorang yang sepantasnya dipuja-puji selaku seorang pahlawan yang telah mengalahkan musuh bangsanya. Namun justru dibenci bahkan diburu oleh rajanya untuk dibunuh. Kita bisa membacanya di 2 Samuel 22, bagaimana Daud dimaksudkan oleh Raja Saul untuk dibunuh, tetapi Tuhan menyelamatkan dia. Kisah tersebut disampaikan kepada pemimpin biduan di baik Allah. Jadi setelah peristiwa itu, Daud mengenang itu menuliskan menggubahnya menjadi lagu nyanyian-pujian dan diserahkan kepada pemimpin biduan yang melayani peribadahan di baik Allah. Dan digubah menjadi masmur-pujian yang dinyanyikan umat dalam peribadahan. Disamping membuat sisa tersebut menjadi catatan sejarah yang berguna bagi pembentukan karakter dan pendidikan moral bagi umat, juga menjadi ungkapan rasa syukur Daud atas keselamatan yang telah Allah kerjakan baginya. Nah jadi ini menariknya apa yang dialami oleh Daud digubah menjadi nyanyian digunakan di dalam peribadahan. Itu sekaligus menjadi catatan sejarah yang akan terus dikenang, diingat, tetapi juga terutama mendidik, membentuk karakter dan moralitas umat yang menyanyikan dan juga menjadi kesaksian yang sangat relevan bagi setiap orang ketika mengalami hal yang sama dengan Daud dan sekaligus juga sebagai ungkapan rasa syukur Daud karena telah diselamatkan oleh Tuhan. Nah dengan demikian kita juga diajak bagaimana bahwa pengalaman-pengalaman iman kita bisa menjadi sebuah keubahan nyanyian sekaligus kesaksian kita yang mengajarkan kepada banyak orang tentang pemeliharaan dan penyelamatan Allah. Itu akan menjadi unsur pendidikan karakter kepada generasi yang berikut. Demikianlah Daud selalu ingin memelihara peristiwa-peristiwa yang dialaminya agar tetap segar dalam ingatannya dan sekaligus menyebarluaskannya menjadi warisan iman kepada banyak orang lain. Nah begitu juga Amang Enang banyak lagu-lagu rohani kalau kita selidiki, kita renungkan bagaimana asal-usul setiap nyanyian-nyanyian rohani yang kita nyanyikan itu banyak sekali nilai-nilai spiritual, nilai-nilai rohani dari pengalaman mereka dengan menuliskan syair lagu-lagu tersebut. Ya banyak tokoh yang membuat kita juga akan tersentuh dengan kisah hidupnya ketika mengarang atau menggubah nyanyian-nyanyian rohani yang kita nyanyikan itu. Kesalahan dalam diri seorang seperti Daud jauh lebih indah daripada bentuk puisi dan gubahan lagunya. Artinya dia bukan hanya sekedar menuliskan teks nyanyian atau puisi tetapi di situ kelihatan bagaimana kesalahannya, hidup imannya, kekudusannya ya ibadahnya, penyembahannya kepada Tuhan melalui lagu itu, itu betapa seorang yang beriman menyatakan kesaksiannya melalui gubahan lagu dan syair yang dia tulis. Ya disini ada iman yang kudus, kasih, sukacita, pujian dan harapan yang begitu menggubah hati dan menyemangati kita dan setiap orang beriman. Kita bisa belajar dari syair-syair lagu-lagu orang-orang yang hidup kudus dalam pergumulan hidupnya dan digubah menjadi sebuah nyanyian atau puisi yang bisa kita nyanyikan atau kita dengar, kita ulang-ulangi. Ketika kita dalam kesesakan, berserulah kepada Tuhan minta tolong. Bukan mencari jalan untuk melampiaskan kemarahan dan kebencian, bahkan dengan mengajak sebanyak mungkin orang untuk melakukan pembalasan sehingga menciptakan perang. Jadi tidak seperti itu Daud. Daud sebenarnya punya banyak teman, orang-orang yang mendukung dia, tetapi dia tidak gunakan itu untuk melawan Saul. Dan dia tidak membuat pengalaman pahit yang diburu-buru oleh Saul itu untuk membenci atau membalas kepada Saul. Dan dia tidak melawan. Dan ada kisahnya yang sangat menarik. Ada beberapa kesempatan dia sebenarnya bisa membunuh Saul, tetapi dia tidak mau. Karena memang dia sadar bahwa Saul itu raja yang sudah diurapi Tuhan. Jadi apapun kesalahan Saul itu biarlah Tuhan yang punya urusan dengan orang-orang yang sudah diurapi. Daud tidak mau mencemarkan tangannya dengan melukai atau membunuh seorang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Betapapun dia begitu sakit diperlakukan oleh Saul. Sesungguhnya ada banyak orang dari berbagai kalangan yang ikut bergabung menjadi kelompok pendukung Daud. Waktu itu banyak orang yang menjadi pengikut Daud dan memang sudah melihat kejahatan Saul itu. Dan banyak orang yang simpatik kepada Daud, tetapi Daud tidak menggunakan itu menjadi kekuatan untuk melawan Saul. Namun itu tidak digunakannya untuk kekuatan melawan maupun sebagai pelindung untuk keamanan dan keselamatannya. Jadi dia bukan cari selamat sehingga banyak orang yang mengikut dia. Dia bukan berlindung kepada orang-orang yang mengikut dia itu. Sebab yang ia butuhkan hanyalah Tuhan. Dia tidak membutuhkan perlindungan dari orang-orang, dari banyaknya pengikutnya, tetapi dia hanya butuh perlindungan dari Tuhan. Kiranya suara teriakannya minta tolong sampai ke telinga Tuhan. Nah inilah uniknya amat enak. Betapa dia sebagai seorang beriman meyakini yang dibutuhkannya itu hanya Tuhan. Dan Tuhan senang dengan teriakannya minta tolong. Dan itulah menjadi persembahannya yang memuliakan Tuhan. Bukan dendam sakit hatinya membalaskan kepada Saul. Tetapi teriakannya minta tolong ketika dia mengalami kesesakan. Itu menjadi persembahan. Dupa yang harum. Dianggap oleh Daud. Dan memang itulah yang diajarkan melalui rendungan kita ini. Masmur yang kita bahas saat ini. Dan itulah kiranya menjadi ajakannya kepada kita. Ketika kita mengalami kesesakan mungkin juga banyak orang memusuhi kita. Bukan kita mencari perlindungan kekuatan dari orang-orang. Atau pengikut-pengikut kita menggalang kekuatan. Bukan itu. Tetapi suara kita minta tolong itulah yang disukai oleh Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud. Meminta tolong kepada Tuhan. Dengan demikian suara teriakannya minta tolong itu pun adalah ibadah ya. Dan persembahan kepada Tuhan. Nah jadi teriak kita minta tolong itulah sebenarnya persembahan kita yang mengharumkan nama Tuhan. Betapapun kita sakit diperlakukan dengan tidak adil contohnya ya. Tetapi kita tidak menggalang kekuatan dengan kekuasaan atau orang-orang banyak atau dengan mempengaruhi orang-orang lain untuk membenci musuh kita. Bukan. Tetapi ketika kita berteriak minta tolong kepada Tuhan itulah persembahan kita kepada Tuhan. Ya sama seperti saat Yesus meneriakan penderitaannya di atas kayu saling. Nah karena itu kita diajak bagaimana Yesus itu sendiri pun ketika dia disalipkan dia minta kepada Bapak supaya ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang dilakukannya. Bahkan kepada orang-orang yang menyalipkan dia itu pun Yesus minta berkat Tuhan. Dan mereka pun diselamatkan oleh Yesus. Nah jadi ini sungguh luar biasa apa yang terjadi kepada Daud. Dan kita secara khusus dalam pribadi Yesus yang mengalami penderitaan disalip. Dia tidak pernah sedikit membenci atau menyatakan kemarahannya ya kepada orang-orang yang telah menyalipkan dia itu. Sebagai bahan renungan, teriak kita minta tolong kepada Tuhan adalah persembahan yang mengharumkan serta nyanyian yang indah bagi telinga Tuhan. Nah luar biasa ini Abang Inak ya. Jadi bagaimana karakter yang seperti inilah yang dikehendaki oleh firman Tuhan dari pengalaman Daud yang kita bisa refleksikan saat ini. Sebagai pengantar untuk kita masuk ke dalam PA diskusi kita. Pertama, bagaimana agar kesesakan kita dapat dikubah dan diperdengarkan menjadi masmur pujian serta ungkapan syukur bagi nama Tuhan. Dua, bagaimana Daud menjadi hamba Tuhan bagi Daud menjadi hamba Tuhan lebih terhormat dibandingkan menjadi raja sebuah kerajaan yang besar. Nah jadi sebenarnya ketika itu juga Daud kan sudah diurapi dan dia sudah tahu dia akan bakal menjadi raja tetapi dia tidak menyombongkan itu. Dan dia tidak melihat itu sebagai kesempatan untuk membangun kekuatan menggalang orang banyak untuk mendirikan kerajaan karena memang dia sudah diurapi. Nah jadi itu sama sekali dia tidak pandang sehingga dia mau membuat kekuatan melawan raja Saul yang jahat yang memang sudah banyak orang tidak menyukai dia. Nah jadi ini sangat luar biasa Abang Enang. Jadi Daud bersikap sebagai hamba Tuhan bukan membuat dirinya menjadi raja walaupun dia sudah diurapi untuk misalnya membalaskan kepada Saul atau bahkan bisa saja dia mungkin karena dia sudah diurapi dia katakan aku sudah diurapi dan akulah raja sehingga untuk melawan atau mengkudeta Saul ya. Sebenarnya dia bisa mengkudeta kalau dari segi politik ya. Tetapi sama sekali dia tidak sedikitpun pandang dan tidak lakukan cara seperti itu. Bagaimana itu dapat kita jelaskan dalam masmurnya ini? Artinya Daud lebih menyukai dirinya sebagai hamba Tuhan daripada menjadi raja walaupun dia sudah diurapi sesungguhnya oleh Samuel. Tetapi dia lebih menempatkan diri dan membuat dirinya berperan sebagai hamba Tuhan yang betul-betul menghargai kekudusan urapan Tuhan. Baik kepada Saul maupun kepada dia. Dia tidak membuat tercelah urapan yang sudah dia terima untuk dia membalaskan cara-cara yang diperlakukan Saul yang tidak adil terhadap dia. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan atas belas kasihan Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari niat orang jahat dan juga dari kematian. Apa yang harus kita lakukan? Karena Tuhan sudah memberikan belas kasihannya menyelamatkan kita. Baik dari orang-orang yang berniat jahat kepada kita ataupun dari rasa takut akan kematian yang seringkali menjadi alasan bagi manusia untuk mencari jalan selamat atau melakukan cara-cara apapun supaya dirinya tetap selamat atau tidak celaka atau tidak mati bahkan ya. Ya mungkin banyak teori-teori yang diperlakukan oleh dunia ini sekarang untuk menambah panjang umur supaya sehat terus. Tetapi bagaimana kita memandang belas kasihan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Baik Amang Inang, saya tutup share screennya supaya kita pakai kesempatan untuk memberikan refleksi tanggapan kita dari jerman Tuhan pada hari ini. Silahkan Amang Inang. Ya, sudah raise hand pendeta Ningrum. Silahkan. Apa yang harus kita lakukan yaitu menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun itu, kita tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jika ada orang yang niat jahat, kita berdoa pada Tuhan supaya kita dijauhkan. Kita jauhkan. Baik, terima kasih. Silahkan yang berikut. Biasanya Amang Buru Gerhak langsung menyambung. Ya. Baiklah, saya mulai dari pertanyaan pertama tadi. Bagaimana agar kesesakan kita dapat digubah dan diperdengarkan menjadi maas mulut pujian bertanggungkapan syukur bagi nama Tuhan. Ketika kita dalam kesesakan, baiklah kita mengucap syukur, seraya berseru, memohon kepada Tuhan agar ia memberi jalan untuk mengatasi permasalahan yang kita hadapi. Karena iman percaya kita hanya dengan pertolongannya saja kita bisa melampaui kesesakan kita. Dan dalam keadaan apapun, kita memberi kesaksian bagi semua orang bahwa Tuhanlah yang membimbing dan menolong kita di seluruh perjalanan kehidupan kita. Pertanyaan yang kedua, bagi Daud, menjadi hamba Tuhan lebih terhormat dibandingkan menjadi raja sebuah kerajaan yang besar. Bagaimana itu kita jelaskan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baiknya, keriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Masmur ini merupakan kesaksian Daud sebagai hamba Tuhan menyampaikan kesaksiannya kepada pemimpin diduan di baik Allah yang digubah menjadi lagu pujian yang dinyanyikan umat dalam peribadatan sampai saat ini. Daud tidak membicarakan bagaimana ia berhasil memimpin kerajaan besar pada waktu itu, tapi dia memuji, memuliakan, dan bersyukur kepada Allah, atas jawaban Allah, atas seruan dan syukur maupun permohonannya kepada Allah. Pertanyaan yang ketiga, apakah yang harus ketiga kita lakukan atas belas kasihan Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari niat jahat dan kematian? Kita bersyukur, memuji, memuliakan, dan bersembah ke sujud kepada Tuhan seraya bersaksi bagi semua orang atas anugerahkan setia Allah di dalam Yesus Kristus saja hidup kita ini dengan menunjukkan kesalahan kita dalam menjalani hidup ini. Inilah yang dapat saya... Ya, jadi bagaimana Raja Daud, dia tidak menyombongkan diri dengan kemampuan dia, dia tidak mengandalkan kurapan Tuhan bagi dia untuk membalas dendam, tetapi dia selalu berserah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah nanti yang akan mengadakan perhitungan bagi semua orang di dalam kehidupan kita. Ya, demikian kira-kira telahan saya hari ini atas renungan kita. Terima kasih. Terima kasih banyak, Amang Buru. Ya, itu sudah dituliskan Amang Buru juga di dalam tanggapan di WA kita ya. Terima kasih. Dan saya pikir dengan semakin banyaknya kita memberikan respon di dalam grup itu, semoga juga teman-teman semakin bertambah semangat dan juga motivasi untuk membicarakan, mendiskusikan firman Tuhan. Silahkan siapa lagi yang berikut, Amang Inang, boleh resen supaya lebih gampang saya melihatnya. Saya, Amang Inang. Yuk, silahkan Enang Linda. Ya. Bagaimana agar kesesakan kita dapat diubah dan diperdengarkan menjadi masmur pujian serta ungkapan syukur bagi nama Tuhan? Kesesakan, akibat pergumulan hidup, itu biasa kita alami. Namun kita harus kembali lagi, mengingat undangan Tuhan. Di Matthew 11, ayat 28. Marilah kepadaku semua yang netilesu. Ini merupakan undangan bagi kita dan ada jaminan kelegaan di sana. Ada jaminan kelepasan. Sebagaimana negara kita seringkali memberikan jaminan BPJS, ini lebih dari itu, Amang. ada jaminan kelepasan dari yang kita alami itu. Dan saya melihat Daud pun seperti itu. Kalau kita ikuti kisah Daud ini, dari Kitab Samuel, Amang ya, dari Kitab Samuel, banyak hal yang dialami. Sampai-sampai di titik tertentu, tidak ada lagi jalan keluar kira-kira seperti itu. Sampai menjadi orang-orang gila. Macam segala macam di Kitab Samuel, kalau kita ikuti. Jadi itulah kesesakan-kesesakan yang dialami Daud, menurut saya. Dan itu semua dibawa dan disadari bahwa yang melepaskan dia dari segala mara bahaya itu adalah Allah. Seperti yang di pendahuluan tadi Amang katakan, ada beberapa kali kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi itu tidak dilakukannya. Bahkan kepada rajuriknya pun, dia menyarankan jangan dia apa-apain. Padahal di saat di gua itu, ataupun di saat dia Saul tidur, itu kesempatan sangat luar biasa. Tetapi Saul ini sangat menghargai, Daud ini sangat menghargai Saul sebagai orang yang diurapi oleh Allah. Dan pertanyaan saya, Amang, saya belum mengerti. Apakah memang Daud di saat diurapi Samuel, dia sadarkah itu akan menjadi raja? Itu nanti Amang yang jelaskan. Sudah pasti. Karena kan memang sudah diurapi oleh Saul, dan sudah tahu abang... Oh, Riz Samuel. Oh, Riz Samuel. Orang tuanya kan Isai dengan abang-abang Daud itu kan sudah tahu. Dan dia memang mencari raja. Makanya si Saul, si Daud yang lagi menggembalakan ternak itu dipanggil. Ditunggu ya. Ya, ditunggu. Tetapi itulah yang saya dapat dari Amangnya. Berarti sadar ya. Sadar. Daud akan hal itu. Jadi, menurut saya itu tadi. Sampai begitu banyaknya pergumulan yang dialami Daud ini, disitulah dia mengungkapkan bahwa segala sesuatunya itu oleh karena Allah sampai timbul di masmur-masmur berikutnya. Engkaulah Gunung Batuku. Engkaulah Kota Benteng Perlindunganku. Itu bukan hal yang mudah sampai ke titik itu. Pengalaman yang sangat luar biasa. Bahkan sampai nomaden. Dikejar, pindah dari sana, pindah dari sini. Seperti kata Amang, banyak pengikutnya. Ya, ada banyak pengikutnya. Tetapi dia pun mengatakan kepada prajuritnya untuk tidak menyentuh Saul. Bukan hanya dia, tetapi dia pun menjaga prajuritnya untuk tidak menyentuh Saul. Itulah mengenai kesesakan ini. Makanya saya sampai kepada titik Matius 11 ayat 28 ini. Karena ini memang merupakan undangan resmi bagi kita. Di saat kita tersesak, di saat kita mengalami pergumulan yang sangat berat itu, ada jaminan. Maka datanglah. Nomor dua, bagi Daud menjadi hamba Tuhan lebih terhormat dibandingkan menjadi raja sebuah kerajaan yang besar. Bagaimana itu dapat kita jelaskan dalam masmur ini? Sangat jelas ya Amangnya, sangat jelas. Begitu banyaknya pengikutnya, apalagi pernah saya dengarkan dari penjelasan hamba Tuhan. Pengikut-pengikut Daud ini ada juga yang bermasalah. Itu berarti siap berperang, siap rela berkorban untuk Daud. Tetapi itu tidak dimanfaatkan. Karena dia tadi menjaga tangannya dari kenistaan. Menjaga untuk tidak menyentuh seorang raja yang telah diurapi oleh Allah. Itu menjadi pegangan bagi dia. Bahkan lebih dari itu di kisah berikutnya pun keturunan Saul ini dihormati sama Daud. Sampai ke titik itu loh Amang, Mephiboset ya. Sehidangan semeja. Itu sangat luar biasa. Jadi bagi dia merupakan suatu hamba Tuhan itu menjadi hal tertinggi dari hidupnya daripada menjadi seorang raja. Sangat mudah sebenarnya dia menggulingkan Raja Saul. Tetapi itu tidak dilakukan. Malah memberikan penghormatan tertinggi bagi keturunan Saul. Walaupun kita tahu memang Saul ini juga merupakan mertuanya. Tapi lebih dari itu, dia memberikan penghormatan dan mengingat bahwa Saul ini adalah raja yang telah diurapi oleh Allah. Dan dia menjaga dirinya, menjaga tangannya, menjaga prajuritnya untuk tidak menyentuh. Nomor tiga, apa yang harus kita lakukan atas belas kasihan Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari niat orang jahat dan kematian. Tentu kita harus menyadari bahwa semuanya itu adalah belas kasihan Tuhan semata. Jadi menurut saya, lakukanlah yang berkenan bagi Tuhan. Ikutilah program Tuhan dalam hidup kita. Jangan memaksakan program hidup kita. Karena itu akan membawa kebinasaan kelak. Maka turuti dan setia, ikuti. Jika jatuh, bangkitlah. Jika memang kita sakit, kita sampai jatuh sejatuh-jatuhnya, ingatlah undangan tadi. Maka kita mendapatkan kelegaan. Dan di saat ada ibadah ataupun tidak ibadah, di saat kita kumpul keluarga, pengalaman hidup itu sebaiknya diceritakan. Supaya itu menjadi kesaksian yang hidup. Bukan untuk tujuan kita, tapi bukan untuk menyombongkan diri. Tetapi menjelaskan bahwa semuanya itu boleh terlewati, semuanya itu boleh kita lalui hanya karena bersama Tuhan. Sampai saya salut dengan Daud, sampai mempunyai ungkapan-ungkapan tertentu bagi Allahnya. Kota bentengku, gunung batuku, itu sangat luar biasa. Seandainya kita bisa masuk seperti itu, Tuhan pun sangat senang bagi kehidupan kita. Inilah yang bisa saya berikan. Terima kasih. Terima kasih banyak, Inang Linda. Siapa lagi yang berikut? Silahkan, resen. Karena kita sedikit ya bergiliran saja lah semua ya. Inang Sintua Sinti. Oh, Amang Sintua Marawatal, Sudah Resen. Silahkan, Amang. Iya. Kalau semalam memang, Inang, ya memang hanya sepuluh orang saya lihat ya, partisipasinya, partisipannya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya mungkin pada ada yang sibuk. Apa yang saya simak dari nyanyian yang digubah oleh biduan atas pengalaman sair-sair lah. Sair yang sudah, narasi yang sudah disampaikan sehingga digubah sebagai nyanyian. Yang kedua, bahwa Daud itu sadar akan posisinya apapun sebenarnya bisa dilakukan terhadap Saul. Tetapi disitu kunci dari ketaatan dia kepada Tuhan. Artinya kuasa yang ada pada dia, bisa saja dia melakukan sesuatu atau mengambil nyawa si Saul. Tetapi dia tidak melakukan itu. Karena ketaatannya kepada Tuhan. Dia cerminkan dari semua sikap kesehariannya. Termasuk di dalam mengatasi pergumulannya. Begitu sulit pun dia. Dan ada kesempatan tidak melakukan. Dan ketaatan itu yang sering terabaikan mungkin pada zaman kita sekarang ini kepada Tuhan. Karena kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, percaya kepada Tuhan. Bila terjadi kesesakan, apakah itu dari diri kita, dari orang yang terdekat dari kita, keluarga kita, dan masyarakat pun yang di sekitar kita tinggal, itu bisa saja terjadi. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya, ketaatan ini yang harus kita tiru dari Daud. Dalam kesesakan apapun, kita berserah kepada Tuhan untuk mohon petunjuk, apa yang bisa saya lakukan Tuhan untuk persoalan ini. Dan mungkin yang paling sederhana kali, jangan kadang-kadang kita juga terjebak dengan persoalan sederhana, kita buat logika. Sementara kehendak Tuhan tidak begitu. Sehingga hasilnya akan menjadi bumerang untuk kita. Itu yang saya lihat dari pengalaman Daud ini. Bagaimanapun, setiap persoalan yang kita hadapi, yang akan menimbulkan kesesakan pada diri kita, pada keluarga, terlalu kita berserah kepada Tuhan, mohon pertolongan. Agar kita tidak tersesat untuk melakukan apa, artinya dituntun oleh pikiran logika sebagai manusia, ya kadang-kadang atau sering bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itulah yang bisa saya petik, agar kiranya bagaimanapun, apapun yang kita alami, hendaknya kita selalu menyerahkan kepada Tuhan, minta pertolongan, tuntunan, untuk jalan keluar apa, opsi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kesesakan itu. Di situ intinya saya pikir bagaimanapun tadi sudah cerita, dan bisa kita lihat di Masmur ini, bagaimana pengalaman atau ancaman-ancaman yang datang kepada Daud, tetapi dia tetap pada Tuhan minta pertolongan. Saya pikir itu yang harus bisa kita teladani, agar kesaksian kita dapat menjadi pujian kepada Tuhan. Itu saja yang bisa saya petik dari NADS ini, agar kita bisa menjadi orang-orang percaya yang takat. Bukan hanya percaya di dalam verbalisasi saja, karena banyak sarang itu, karena kita setiap minggu mengucapkan itu, tetapi begitu keluar gereja, kepercayaan yang kita saksikan itu malah ditantang. Apakah kita tetap konsekuensi terhadap kesaksian kita? Itu saja yang mau sebagai kekuatan untuk menghadapi segala kemungkinan di era jaman modern kita sekarang ini, yang banyak tertangan. Moleh hati, Ma? Horat, Ma. Terima kasih, Ma. Terima kasih, Ma. Puji Tuhan. Salam bagi kita semuanya. Salam. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana agar kesesakan kita dapat digubah dan diperdengarkan menjadi masmur pujian serta ungkapan syukur bagi nama Tuhan. Saya percaya semuanya kita yang ada di grup ini pasti sudah pernah mengalami masalah yang sangat besar sekali yang seolah-olah tidak ada jalan keluar, seolah-olah tidak ada harapan lagi, seolah-olah tidak ada pertolongan. pasti semuanya kita sudah mengalami. Dan memang belajar dari masalah yang kita hadapi, kita juga bisa mengenal Tuhan kita itu siapa. Jadi kita mengenal Tuhan tidak hanya dari membaca Alkitab, tapi dari pengalaman kita hidup yang ditolong Tuhan, dilindungi Tuhan, dan dibela Tuhan. Jadi seperti Raja Daud ini, memang kehidupannya dari awal pun dia tidak masuk dalam perhitungan. Memang dia anak siapudan, tapi abang-abangnya semuanya di rumah, dia di ladang. Sebenarnya kalau dia siapudan itu, dia pasti manja begitu. Tapi ini tidak terjadi. Dan Raja Daud ini sangat terkenal sekali, karena dari keturunan Daud lah, silsilah Tuhan Yesus, itu yang perlu kita catat juga. Kemudian siapapun orang Kristen itu pasti familiar dengan nama Daud atau David. Orang Batak bilang David, bahkan nama anaknya diberikan nama David. Jadi bagaimana dia dalam kesesakan tetapi dia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dia mampu melawan segala cara-cara duniawi, tapi dia melakukan seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Karena apa? Karena dia mengenal Tuhan, dan dia tidak bersungut-sungut, dia tidak kecewa, dia tidak putus asa, walaupun sudah diurapi oleh Samuel pada saat itu menjadi raja. Namun dia tidak langsung serta-merta menduduki tahta kerajaan, tapi harus mengalami berbagai macam permasalahan karena Raja Saul masih ada. Dan banyak sekali yang dihadapinya, bahkan menjadi lawannya adalah Raja Saul sendiri yang sampai nyawanya terancam, sehingga dia harus mengungsi dari hutan ke hutan, dari gua yang satu kepada gua yang lain, dan sebagainya. Tapi dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak mengatakan, ah percuma aku dia sudah dinobatkan menjadi raja. Percuma, bagaimana Tuhan ini? Dia tidak melakukan seperti itu. Itu yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi, dalam sungut-sungut pun tidak dilakukannya, karena dia mengetahui bagaimana Tuhan yang setia itu pasti akan membela dia, hanya saja menunggu waktu, waktu yang tepat. Jadi, bagaimana dia mengubah itu semuanya, kesesakannya itu digubahnya, dia pergi ke Baid Allah, dia meminta kepada biduan di situ untuk menyanyikannya, membawanya di dalam menjadi puji-pujian, dan juga sebagai ungan rasa syukur, dan juga dia tetap selalu meninggikan Tuhan. Yang sering saya baca di situ, bahwa dia tetap menomorsatukan Tuhan. Dia tetap meninggikan Tuhan. Dia tidak pernah memakai pikirannya, memakai kekuatannya, ataupun puasanya, tetapi dia tetap meninggikan Tuhan, mendahulukan Tuhan. Karena pernah juga dia disarankan oleh para serdadunya, untuk melawan, kita serang saja mereka, katanya. Daud bilang, tunggu, kita tanya saja Tuhan. Jadi, dia sering bertanya kepada Tuhan. Dari sini saya catat ini, dan ini juga saya ikuti, sehingga di dalam mengambil satu keputusan, mengambil satu tindakan, dia tidak pernah ceroboh, dia tidak pernah lakukan secara terburu-buru, walaupun disarankan oleh kiri-kanan, tetapi dia tetap bertanya kepada Tuhan. Dan ini juga sering saya lakukan, kalau umpamanya ada yang mengajak untuk melakukan sesuatu, ayo kita ke sana, ada begini, ada begini, yang harus kita tolong, kita apa. Jadi, walaupun ini sesuatu, aktivitas yang bagus untuk pelayanan Tuhan, tapi saya tetap bertanya kepada Tuhan. Saya meninggalkan mereka, dan saya masuk dulu ke kamar, sebentar, lantas saya berdoa, Tuhan, kami ada rencana seperti ini, jika Engkau izinkan, kami akan berangkat. Nah, seperti itu. Jadi, pernah juga satu ketika, rombongan dari gereja itu, mau mengunjungi satu tempat di Dolok Masihul, seperti itu, ada pesta pernikahan daripada anak guru huria kami. Jadi, bus atau mobil, berapa yang sudah ditentukan itu, sudah kami harapkan untuk tiba. Ternyata ada satu bus tidak dapat hadir, tanpa ada berita. Padahal jam sudah menentukan harus berangkat. Jadi, tidak ada jalan lain. Lantas mereka bertanya, Inang Boruta Barat saja, Muloboy, bisakah Inang itu membawa? Dan kebetulan, kalau memang saya ikut rombongan, mobil pasti saya tinggalkan di gereja. Tapi karena situasi seperti itu, mereka meminta kepada saya, Inanglah, satu mobil, ada enam orang, lapan orang bisa masuk di dalam, tolonglah Inang katanya. Saya tidak berani mengatakan, ya, terus saya bilang, tunggu sebentar. Terus saya masuk ke gereja, di balik pintu saya berdoa, Tuhan, ada rencana seperti ini. Tidak ada mobil, kurang mobil kami, Tuhan. Kalau kau izinkan saya membawa rombongan ini, Tuhan. Ya, saya mau, saya siap, Tuhan. Nah, sesudah saya keluar dari situ, perasaan lega, perasaan saya, dan kaki saya terus bergerak untuk maju. Ayo, masuk, masuk semua. Ayo, berangkat kita. Nah, hal seperti itulah. Itu saya belajar daripada apa yang dilakukan Daud. Ya, jadi, yang menjadi masmur, yang menjadi lagu pujian, itu yang sering kita nyanyikan sampai sekarang, itu masmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Itu yang kita nyanyikan, anak sekolah minggu juga sudah menyanyikan itu. Jadi, itu yang sudah menjadi lagu pujian, sampai dimanapun itu sudah dinyanyikan. Kami pernah, waktu kami ada di Hong Kong, dari acara UEM juga, terus tiba-tiba, di dalam ibadah itu, kami diminta rombongan dari Indonesia, untuk menyanyikan satu kidung pujian, pada waktu ibadah pembukaan. Nah, kami kaget. Dan kami sangat terkejut. Dan dalam keadaan panik seperti itu, kami tidak ada menguasai satu lagu, yang lengkap seperti itu. Tidak ada yang bawa catatan, tidak ada kami, tidak sangka. Nah, tiba-tiba saya, saya tiba-tiba, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Nah, Tuhan bilang, buka masmur 23. Nah, langsung saya bilang, ayo, ayo, buka masmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Itu saja kita nyanyikan. Ya, puji Tuhan. Semuanya terheran-heran dalam waktu yang singkat. Kami bisa menyanyikan lagu. Semualah kami membuka Alkitab. Semuanya mereka heran. Mau ngapain orang ini, kok Alkitab yang dibuka. Dan kami menyanyikan masmur 23. Selamatlah kami dari rombongan Indonesia. Ya, selamatlah kami semuanya. Jadi, itulah, itulah kidung pujian, itulah masmur yang berasal daripada suatu penderitaan seorang Raja David, Raja Daud itu, yang bisa menjadilah lagu pujian dan yang dinikmati oleh banyak orang. Jadi, itulah satu pujian syukur juga bagi Tuhan. Dan saya juga pernah mengatakan lewat diskusi kita di sini, jangan kita hanya berdoa, jangan kita hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi mari kita bermasmur. Banyak pengalaman kita yang bisa kita buat menjadi masmur. Artinya, nggak mesti itu masmur lagu pujian dinyanyikan banyak orang. Kita sendiri bersenandung di dalam hati kita. Sambil kita dalam perjalanan dari rumah kita menuju ke kota, kita sudah banyak bisa mengeluarkan senandung-senandung kita untuk pujian hormat kepada Tuhan. Jadi, bermasmur itu memang sungguh sangat luar biasa mengungkapkan isi hati kita dan kita di situ banyak memuliakan Tuhan. Tidak meminta di situ. Kalau kita berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan. Tetapi di dalam kita bermasmur, kita memuji-muji dia. Kita rasakan bagaimana pertolongannya sejak kita lahir ke dunia. Kita rasakan bagaimana jantung kita yang sebesar kepal ini, kok bisa sampai puluhan tahun tidak berhenti, berdegap. Apakah itu bukan suatu keajaiban? Apakah itu bukan suatu luar biasa? Jadi, tentulah ada pun masalahku. Tuhan mampu untuk menyelesaikannya. Dan mampu untuk mengatasi semuanya. Jadi, itulah yang untuk nomor satu. Yang kedua, bagi Daud menjadi hamba Tuhan itu lebih terhormat dibanding menjadi raja. Sebuah kerajaan yang besar. Bagaimana itu dapat kita jelaskan dalam masmur ini. Ya, dia sebenarnya, kalau kita ikuti orang duniawi, nggak usah menjadi raja. Menjadi bupati saja, menjadi gubernur saja, sudah suatu hal yang sangat menyenangkan dan merupakan suatu kuasa yang lumayan lah itu. Kalau di dalam kehidupan kita di Indonesia ini. Jadi, bupati saja, wali kota saja, dan sebagainya. Apalagi ini menjadi raja. Artinya menjadi presiden lah itu kalau di negara kita. Jadi, dia tidak membawakan itu. Dan dia lebih menghargai sebagai hamba Tuhannya. Dan itu di dalam masmur ini disebutkan saya bisa baca di sini. Di ayat dua, dia berkata, Ia berkata, Aku mengasihi engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ayat tiga. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Sudah di situ semua. Sehingga tidak ada lagi yang perlu kita ragukan. Tidak ada lagi yang perlu kita sanksikan bahwa itu sudah suatu hal yang sangat luar biasa. Tidak ada siapapun yang memiliki itu. Dia semuanya perisaiku, semuanya kota bentengku, pertahananku. Seperti yang dikatakan Ibu Linda tadi itu, itu semuanya. Seperti waktu kita kalau berjalan dari Siantar ini menuju ke Tapanuli, kita pasti melewati perapat. Asal saya melewati perapat, saya lihat gunung-gunung itu. Ya Tuhan, betapa besarnya Engkau. Gunung ini saja sudah sangat luar biasa besarnya bagi diriku. Apalagilah dirimu, ya Tuhan. Sangat Engkau menjadi gunung, batuku, perlindunganku, kota bentengku, pertahananku. Ya, sudah di situ semua. Amanlah kita semuanya. Jadi, itulah yang dijelaskan di dalam Mas Muridi. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan atas berkasihan Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari niat jahat dan orang yang dan kematian. Ya, tetap kita teguh kepada iman percaya kita. sementara sesudah kita mengenal Tuhan itu siapa, Tuhan itu seperti apa, dan Tuhan itu apa, sehingga pengenalan kita kepada Tuhan tidak lagi diragukan, tidak lagi tanggung-tanggung, sehingga tidak ada ketakutan lagi di dalam diri kita ini. Tidak ada keraguan, tidak ada kesangsian, apapun permasalahan. Seperti saya sendiri, sangat banyak sekali pergumulanku dan juga banyak permasalahan yang di dalam kehidupanku yang masih-masih belum selesai, belum ada dijawab sama Tuhan dan sudah ada bertahun-tahun ini saya doakan, tapi Tuhan belum izinkan dan saya tetap percaya dan karena dialah segalanya bagiku, tidak ada yang lain. Jadi untuk kita tidak perlu lagi menjadi goyah karena sudah terbukti. Tinggal kita saja sekarang permasalahannya. Apakah kita memang bisa percaya atau tidak? Bisa kita sungguh-sungguh mengatakan bahwa memang benar Tuhan itu seperti apa yang diungkapkan oleh Raja Daud ini atau tidak? Jadi karena sudah dialami Raja Daud bahwa dia memperoleh kemenang pada akhirnya karena Tuhan membela dia sehingga dia mengungkapkan semuanya. Jadi oleh sebab itu mari kita belajar pasti kita akan dapat mengenal Tuhan itu lewat daripada apa yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita sejenis apakah itu pertolongannya, apakah itu jawaban doa, apakah itu perlindungannya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi inilah Amang yang boleh saya sampaikan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan terima kasih Langsung ke Amang Ramli Si Hongbing silahkan Amang Terima kasih. 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 Tapi aku tetap meria-ria memuji Tuhan. Banyak motivasi ayat-ayat Alkitab. Alinya sering terjadi di pengalaman pribadi ini, kalau masa kesesaka setahun adalah bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Apalagi sambung kuende di HKBP. Nah, gudangan membuat, mendorong motivasi. Salah satu contoh yang sering sama Nibal yang dehon, sambung kuende nomor 420 pitu. Aku sangat senang ayat 2-nya itu. Ayat 2-nya itu, Waktu menentukan juga. Di pengalaman kita pribadi, apapun yang terjadi kesusahan, kesesakan, dan lain-lain, seiring dengan waktu, ternyata berlalu juga, lewat juga. Waktu juga. Jadi, ini ayat 2-nya, Dung Jukbak Kwetikina Sumurut Arsaki. Ini saya sangat senang aku menyanyikan ini, kalau ada sesuatu persoalan dalam hidupku pribadi. Artinya bernyanyi itu pun, di samping meluapkan emosi, juga pikiran kita plong. Agak longgar, agak lega. Dan banyak ayat-ayat bukuende kita itu, yang memang lebih daripada motivasi-motivasi para motivator saat ini. Jadi, memang itu menarik. Pertama, berdoa, baca Alkitab, dan bernyanyi. Itu terkunci barangkali untuk mengubah kesesakan menjadi ucapan syukur dan pujian. Tiga langkah itu praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dicoba, 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 yakin saya pasti bisa. Masing-masing pribadi berbeda barangkali. Ada orang hanya berdoa, cukup. Ada orang cukup membaca Alkitab. Tapi ada juga barangkali hanya bernyanyi atau dinyanyikan. Raja Saul kan harus dimatih. Dia itu gimana. Kalau itu mar-mar-mar musik, si Daud, semu rukmat, semu rukmat, semu rukmat, semu rukmat. Mungkin kesesakan saya agak mau rumah. Itu nomor saya. Nomor dua, bagi Daud, menjadi hamba Tuhan lebih terhormat. Tadi sudah panjang lebar sampai kenyang pinjata badan lain. Memang ya, kalau aku satu kunci, saya ada dari surat. Kalau kita sudah selesai dengan diri kita, otomatis ambisi kita itu berkurang. Yang jadi persoalan sering adalah kawan-kawan tidak pernah selesai dengan dirinya. contoh, Pak Jokowi, Presiden Tanoi, tidak tulus dari mana. Masih saya ada di sini, di sini ada di mana. Kalau saya ada di pensiun, saya ingin menjawab eselon 1 atau eselon 2, saya ingin menjawab sampai 20 tahun di mana menjawab. Tidak, saya ingin puas. Saya ingin, saya ingin, saya ingin. Saya ingin tahu, saya ingin bertemu dengan pensiunan. Bahasa di hari, biar ke generasi muda yang berkuasa. Tapi, kamu sudah menikmati, saya ingin menikmati. Artinya, aku lihat, ada yang belum selesai dengan dirinya. Ada ketidakpuasa. Jadi, beluduk selesai dengan diri, yakin, Pak, hatinya, saya ingin menikmati, saya ingin menikmati. Terima kasih, Tuhan, aku sempat menikmati sampai usia sekian. Saya ingin kesempatan dia. Saya ingin menikmati. Saya ingin menikmati. nomor dua. Saya ingin, kegiatan inang Huta Barat. Ini contoh, apalagi pendua sepaat. Contoh, aku terseterang, aku jujur mengaku inang, termasuk nalemah di pendua sepaat. Jadi, donokku dong, memang, masing-masing, aku punya ini. Jujur aja inang ya, aku mungkin talentaku bukan di sana. Talentaku itu jujur aja mengajar memang ya. Karena memang, aku dulu pernah jadi dosen di usia. Di alam materi aku pernah jadi dosen. Cuma tiga tahun jadi dosen, lari aku dari Medan, dari usia. Jadi, lari dari Medan, masuk ke Jakarta. Tapi sampai di Jakarta, nggak bisa ditinggalkan. Merangkap juga jadi pengajar. Jadi dosen. Pernah juga di UI, tapi yang tetap di stand dulu ya, dan lain-lain. Jadi, di pencipti, kita temukan, aku nggak ada, ada yang mengajar universitas, di sertifikasi-sertifikasi. Sertifikasi atau profesi. Jadi memang, masing-masing punya talenta. Tapi kalau aku, lebih senang memang, aku mengatakan. Aku mengajar. Jadi, itu aku tanya dulu. Jadi, kami berbeda, dua rumah di Jabu. Bola-bola di Jabu, berwaruan dua rumah di Jabu. Masing-masing punya ini, harus saya mengakui. harus saya mengakui, jadi kebetulan pertanian yang sudah di jauh di samping di Kauhlaun jadi, gue rumuhi sama di rumah sakit untang, itu tugas oh itu pandita pandita di Tangerang Kota, pandita di istri Harahap istri yang amang Daniel Harahap kebetulan dokter fungsi nalutama jadi untuk puluh lima mana pensiun jadi, jadi itu masalah itulah yang nomor dua nomor tu, kalau ini bahasa umum ya, bagaimanapun tahu dirilah kita ya kita sudah diselamatkan, ya tahu dirilah dimana posisi kita jadi, ini marah hatinya bagaimanapun kita mengucap syukur bertetap dia bahwa dia adalah jurus selamat kita terima kasih puji Tuhan terima kasih amang Washington segala silahkan amang amang Washington silahkan di luka dulu minta maaf terlambat jadi emang mas muron kehidupan 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 mas muron ya mas muron pas hatta makinang alai memang istimewa mas muron di ngelukum sama pertanyaan namun saya ada bagaimana agar kesesakan kita dapat digubah dan di dan diperdengarkan menjadi mas ujian serta ungkapan syukur bagi nama Tuhan memang mas muron untuk lukesah kita mau mempaling gudang bahwa kita boleh persiap boleh persiap mas mur dhauton memang kekuatan dimana hulat set Tuhan itu mulai set di kemana luan si kuliat itu dimana semulai tiki gembala apa dimana yang mergulai ribana tungkari mwkwe singa pwe hitan wwan imanan omar mara kholan marhide itu Tuhan jadi om jadi disamping keluh kesah kita menjadi pujian menjadi pujian halana halana porsy kita gok porsy ata gabi keluh kesah kita gabi syukuran gabi syukur may halana tok tok kita marsobat hibana marsobat tutup tok tok tak pesahat tuluh kesah Tuhani jadi sebetulnya perasaan tuluh kesah kita itu apa yang kita apa yang tekanan tekanan dalam kehidupan kita 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 rasakan kita sampaikan kepada Tuhan memohon kekuatan memang kalau di mana sumber kekuatan yang paling nadong di kita di pertibion jadi memang ini pas di keluh kesah kita tidak berubah tidak 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 puji pujian tidak ucapan syukur karena di permohonan kita bahwa Tuhan akan tetap ketoktong memang malian asal sesuai sebelumnya bahwa memang kita harus percaya bahwa apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan karena memang dapat tekanan tidak menderita jadi memang Tuhan memang siap untuk memang harus menderita baik untuk diri sendiri dan perlakuan orang terhadap dirinya itu memang dikeluh kesannya disampaikan kepada Tuhan jadi memang seorang nomor seron pas letong puji puji itu keluh kesah itu Tuhan bulu nomor 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 bagi Daud menjadi hambat Tuhan bulu bereng di Elkita pun dan dan Raja Daud dan mengatakan Taringo Tuhan Raja dan di lihat di di mana dan ini di kemukakan di kemukakan dimana bagaimana sodi mana namar Tuhan menghadapi segala totalitas kehidupan dimana kalau Tuhan itu di dalam dimana jadi di 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 menolong di dalam kehidupan dimana di 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 walaupun aku sampai ke tempat orang mati ke tempat kematian di disitu pun kau ada tempat orang aku membaringkan tubuhku tempat orang mati pun kau disitu ada sehingga betul-betul hidup Iman diserahkan di mana itu Tuhan ini. Dan memang nyata, keajaiban-keajaiban semua, masalah-masalah. Jadi memang mas Muron, soalitas kehidupan memang bersama Tuhan, itu nggak ada yang lebih dari itu. Apa yang harus kita lakukan atas belas kasihan Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari niat orang jahat dan kematian, mengasihi dan melakukan firman. Apa yang harus kita lakukan, bahkan dirinya sendiri diserahkan untuk keselamatan kita. Bahwa memang apa yang harus kita lakukan karena Tuhan telah menyelamatkan kita adalah mengasihi dan melakukan firman. Terima kasih, Amang. Lanjut, Amang Jarudin. Silahkan, Amang. Oke, selamat malam. Shalom. Selamat malam, Amang. Selamat malam. Ya, maaf. Saya hanya nambahkan sedikit, kan sudah banyak tadi dan memang sudah bagus-bagus sih ya. Ini saya melihat dari sisi kehidupan saja, kehidupan saya. Dan memang saya nggak tahu ya, belakangan ini, kira-kira tiga minggu belakangan ini kayaknya otak saya itu blank gitu ya. Kosong. Saya nggak tahu kenapa. Jadi, kadang sepertinya kosong gitu ya. Berpikir, tapi berpikir gitu ya. Kurang tahu lah apa yang saya pikirkan. Kadang-kadang ada pikiran itu kenapa seperti itu, kenapa seperti ini, tetapi tidak bisa saya jangkau. Nah, oke. Nah, sekarang saya bisa kasih sedikit, mungkin nanti mohon dibantu juga ya, dari sisi kehidupan saya sendiri. Memang saya lihat, kalau kesesakan ini ya, kesesakan seperti yang pertanyaan pertama itu, menjadi masmur. Ya, itu memang bisa ya, banyak orang yang mengalami seperti itu. Dan menjadi masmur baginya sendiri oleh, dan bermasmur. Saya pernah alami kejadian di tahun 2006. 2006. Saya kan apa namanya, heart attack ya, serangan jantung lah. Serangan jantung pulang dari pesta. Ini pesta kebenaran, pesta pasca. Hari minggu, pasca, pulang ke rumah. Masih drive sendiri, niter sendiri, belum ada apa-apa. Sampai di rumah, masih minum kopi dan lain sebagainya. Eh, tiba-tiba itu terjadi. Serangan yang sangat dasyat gitu ya. Jadi saya nggak tahu bagaimana, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ya, pendek cerita dibawa ke rumah sakit. Ya, dan pulang dari rumah, berangkat dari rumah. Belum, baru saja keluar dari komplek, rasanya sudah mau mati. Udah kehabisan oksigen dan lain sebagainya itu ya. Jadi kita mampir sebentar di klinik. Puji Tuhan, pada waktu itu di klinik itu, ya ada oksigen. Ya, ada oksigen kita bisa dibantu, sehingga kita bisa dilarikan. Karena memang udah jam 11 malam itu tidak macet ke rumah sakit harapan kita. Ya, pendek cerita di sana langsung naik operasi pada waktu itu. Ya, tahun 2006. Ya, jadi rasanya sih udah mau mati ya. Dan pada saat itu, kesesakan itu sangat luar biasa. Ya, segala sesuatu seperti yang tadi Amang sudah pernah katakan seperti itu, dan yang sudah dikemukakan, ya apa itu harta namanya, apa itu dan lain sebagainya, itu nggak ada arti. Di otak saya itu sudah nggak ada itu. Apa itu namanya dan segala sesuatu. Tetapi, ya ada dua hal yang terjadi pada waktu itu di pikiran saya. Yang pertama adalah, saya berdua. Dua saya itu dua, dua topik. Dua saya itu dua, dua isinya. Dua topik. Pertama, saya katakan Tuhan saya menginginkan kesembuhan. Itu yang pertama. Kalau diizinkan saya ingin kesembuhan. Yang kedua, kalau memang, kalaupun memang saya tidak disembuhkan, saya juga mengucap syukur dan berterima kasih, karena Tuhan mempercepat waktu saya ketemu dengan Tuhan. Itu yang kedua. Nah, ini yang saya katakan suatu masmur yang sangat luar biasa bagi hidup saya. Saya juga tidak mengatakan, tidak memaksa Tuhan. Tidak juga memberikan permintaan. Memang permintaan saya pertama adalah saya minta kesembuhan. Tetapi, kalaupun kesembuhan itu tidak diberikan, saya mengucap syukur karena Tuhan mempercepat saya untuk bertemu dengan Dia. Nah, ternyata Tuhan memberikan yang nomor satu. Memberikan nomor satu. Dan dari 2006 sampai sekarang, Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk hidup. Barangkali Tuhan punya rencana. Dan saya sendiri pun tidak mengetahui rencana Tuhan yang sebutuhnya. Dan para teman-teman saya yang pada waktu itu banyak yang berkata, wah kalau ini Pak Sigi, kalau Pak Jarudin ini tidak lama, ini begini Mbak Gonona ada begini. Ya mungkin karena pada waktu itu melihat kondisi yang seperti itu. Tapi ternyata teman-teman saya yang memprediksi umur saya itu begitu. Mereka pergi duluan malah. Malah pada pergi duluan malah. Jadi saya bingung. Dan banyak teman saya mengatakan begini, wah minum obat sekeranjang satu hari, wah itu pasti akan memunculkan. Ini mungkin Pak Marwapa kan tahu itu kan, bahwa obat itu ada implikasinya nanti itu pasti, kamu itu pasti ginjal deh. Pasti begini, pasti begini. Terus saya bilang, dalam sadar-tidak sadar, dalam keyakinan saya, karena keyakinan dengan kepercayaan bagi saya itu berbeda. Kenapa saya berkata begitu dalam keyakinan saya, saya mengatakan, kalau saya minum obat akan menjadi menimbulkan penyakit yang lain, itu obat tentu saya tidak akan minum. Saya tidak akan konsumsi. Tetapi saya yakin bahwa obat yang saya konsumsi itu adalah untuk penyembuh saya. Bagaimana caranya? Tuhan yang tahu. Dan ternyata mengkonsumsi obat sedemikian banyak, sampai sekarang ginjal saya juga, kuji Tuhan, masih dalam kondisi yang bagus, itu kan sudah lebih dari berapa? Dari 2006 sampai 2021. Sudah 15 tahun lebih. Kalau kita timbang obat yang itu, waduh, tidak tahu banyaknya. Tapi kuji Tuhan, sekarang ginjal saya masih normal, hati saya juga masih bagus, masih oke semua semua. Inilah suatu kesesakan yang bagi saya, saya katakan suatu hal yang luar biasa. Dan saya selalu bercerita kepada teman seperti itu. Yang kedua lagi, kesesakan bisa menjadi masmur adalah Perdi Jabu. Perdi Jabu itu kan juga sakit jantung. Yang duluan malah. Jadi dia sakit jantung juga. Itu sudah operasi, dioperasi, dan juga kleknya pun dioperasi, dan juga sampai sekarang sudah pakai pompa. Sudah pakai pompa juga. Bahkan saya katakan, sebenarnya kita ini bukan hanya kita yang berjodoh, tetapi penyakit kita juga berjodoh. Jadi bukan kita yang dijodohkan sama Tuhan, penyakit kita pun dijodohkan. Jadi kita saling bisa mengerti. bagi kami itu suatu kesesakan yang sangat luar biasa, tetapi itu adalah masmur bagi kami. Karena saya bilang, kadang-kadang itu banyak sampai sekarang juga keluhan, dan keluhan itu pasti ada. seperti sama Mai Tua, ini Perdi Jabu ini. Saya katakan kita tidak perlu mengeluh. Tidak perlu. Kenapa? Kekuatan itu dikasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi kita. dan saya kira kekuatan yang diberikan itu, itu menjadi suatu kesaksian bagi orang lain. Karena orang lain butuh. Mengapa saya katakan orang lain butuh? Orang lain yang menderita, dan bahkan yang baru menderita seperti apa kita rasakan itu, itu akan melihat, itu lihat Ibu Siagian, itu lihat Pak Siagian. Itu menjadi suatu contoh. Mungkin Tuhan memberikan kita contoh bagi orang lain, itulah masmur yang Tuhan inginkan dari kita. Barangkali banyak orang, ya kalau sakit, yaitu kesembuhan-kesembuhan saja yang diminta. Kesembuhan. Tetapi kita juga harus mampu mengucapkan terima kasih. Kalau Tuhan panggil, kita berterima kasih. Karena Tuhan mempercepat kita ketemu dengan Dia, kita akan masuk dalam surga Dia. Itu suatu hal yang luar biasa. Tapi bahkan banyak orang mengatakan, pasang, dan baru-baru ini, teman saya juga berkata begitu, karena di UWA-nya banyak, Tapi kalau saya katakan, pada waktu 2006 itu, saya katakan seperti itu. Itulah kesesakan yang saya rasakan, yang sangat luar biasa pada waktu itu. Hampir tidak adalah dikatakan jalan keluar. Jalan keluarnya itu hanya naik ke operasi. Itu jalannya. Dan itu kan kita 50-50. Kita tidak tahu, ya mungkin memang kedokteransi sudah canggih. Dia katakan pada waktu itu 99 persen sukses, 1 persen masih ada kesalahan. Betul tidak, Mangkutajulu? Betul. Jadi saya pikir kalau 1 persen, kalau seribu orang, berarti ada 10 orang kan? Jangan-jangan yang 10 orang itu ikut saya juga di dalamnya. Di antara seribu itu ya? Di antara seribu. Di antara 1 persen itu. Dari seribu orang, 1 persen adalah 10. Di antara 10 itu ikut saya. Terus bagaimana? Itu suatu hal yang berserah total. Dan satu hal yang selalu saya bersyukur dalam hati saya, yang selalu saya syukuri itu, kalau saya lihat di Yohanes 15 ayat 14a. Itu yang saya syukuri. Karena di situ dikatakan, kamu adalah sahabatku. Itu, kamu adalah sahabatku. Dan memang, saya juga menyadari, benar, saya sangat-sangat menyadari sampai kini pun, tidak mungkin saya bersahabat dengan Allah. Tidak mungkin. Tidak ada jalan. Karena jaraknya jauh. Allah dengan manusia itu apa sih? Itu menurut pemikiran saya. Sedangkan ciptaan saja, ciptaan Tuhan saja, jangankan Allah, jangankan Tuhan. Ciptaannya, matahari lah kita lihat lah. Matahari. Yang kalau ilmu kedokteran, ilmu fisika itu mengatakan itu, apa namanya, 150 juta kilometer lebih atau bagaimana itu jaraknya bumi sampai matahari. Coba kita bayangkan sekarang, saya pikir, saya kadang-kadang berpikir, maka saya bilang, kadang-kadang otak saya ini kosong. Kalau matahari itu 150 juta kilometer, sekarang jaraknya itu sampai sekarang itu baru bisa kita rasakan panas, 29 derajat dan segala macam. bagaimana kita kalau jaraknya itu 100 juta kilometer. Sudah meleleh dong kita kan. Bagaimana kita bisa bersahabat dengan Tuhan. Tidak mungkin. Suatu hal yang tidak mungkin. Bersyukurlah. Makanya dalam hati saya, Yesus datang sebagai rupa hamba dan dia berkata, kamu adalah sahabatku. Sehingga itu bisa saya aplikasikan dalam hidup saya, puji Tuhan, bahwa dia memilih saya sebagai sahabatnya. Ada lagi masalah sahabat, Tuhan Yesus sudah jawabkan itu semakin jauh, semakin dalam. Tetapi yang saya pegang, yaitu Johannes 15a, yang 14a itu, kamu adalah sahabatku. Itu adalah konfirmasi dia. Itu yang saya bisa pahami, dan juga saya melihat Daud. Daud kita sudah tahu semua. Tetapi ada yang saya menarik, kalau misalnya kembali ke Daud ini, ada yang semenarik, dia pahami betul, tentu dia pintar, dia paham, masalah hukum Taurat semua paham. Tetapi ada satu katanya, kata para pendeta juga, para hamba Tuhan mengatakan seperti ini, yang Daud tentu pahami juga, menurut mereka, Tuhan tidak menjadikan kamu sebagai pembawa dosa orang lain. Artinya, katanya dalam ceramah itu, bahwa Daud mengerti, kalau dia bunuh, seperti yang kita cerita itu, dia bisa membunuh Saul, dan segala macam, sehingga Daud akan membawa dosa orang lain. dia akan menanggung dosa Saul, kalau sampai dia bunuh. Di samping, dia berdosa juga sama Tuhan. Jadi salah satu, yang mengatakan, dia sadari, bahwa dia tidak mau menjadi pembawa dosa orang lain. Nah ini salah satu, pernah saya dengar itu, dan saya menarik itu. dan masalah keyakinan tadi, dia yakin betul seperti itu. Sama dengan saya katakan tadi, seperti saya mengatakan, memang percaya, kepercayaan dengan keyakinan bagi saya berbeda, sama dengan keyakinan beragama ini. Karena keyakinan bagi saya adalah suatu hal yang patut kita bela sampai mati. Itu bagi saya suatu keyakinan. Tapi kalau kepercayaan, saya percaya, percaya itu adalah suatu hal yang bisa kita perdebatkan. Kalau saya mengatakan, saya percaya dengan sesuatu, masih bisa diperdebatkan orang. Tapi kalau saya mengatakan, saya kini, ya itu iman sudah campur tangan di situ. Nah itulah, menjadi suatu masmur bagi saya, dalam kesesakan itu, kita bisa dipakai Tuhan, sebagai contoh, sebagai lead by example, namanya atau orang, Karena dilihat, ya puji Tuhan, ada yang juga memang secara langsung, saya pernah mendengar begitu, lihat, Nonya Syegian itu, begitu kuatnya iman dia, menanggung derita apa, seberat apa, yang dia rasakan. Dan sampai sekarang, orang, maaf ya, agak panjang, jadi orang memprediksikan, Maituwa itu paling umur-umur 45, udah bagus, udah jahat. itu karena penyakit jantung tempoh hari itu. Paling udah bagus itu, kalau bisa sampai 45 tahun. Sekarang sudah 60 tahun. Udah luar biasa. Jadi saya itu kena, waktu itu adalah sekitar umur-umur 43, kalau nggak salah ya. Nah paling dia bilang, udah lah, 5-10 tahun, paling lama ini si Pak Jarudin ini bisa hidup segala macam. Nah ternyata yang memprediksi itu sehuruh udah meninggal. Saya masih bisa bergabung dengan Amang Inang sekarang kan. Nah itu, itulah kuasa Tuhan bagi saya yang sangat-sangat luar biasa. Dan masmurnya bagi saya seperti itu tadi. karena saya mengatakan pada waktu saya itu adalah kesembuhan, itulah dua saya, kesembuhan yang saya harapkan. Tetapi apabila Tuhan menghendaki dan memanggil saya, saya mengucap syukur karena Tuhan mempercepat saya bertemu dengan Tuhan. Nah itu, kurang lebih ya Mang. Itu tambahannya masalah, anggap lah ini sebagai kesaksian, atau makmur yang bisa saya kemukakan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mau lihat ya? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan. Inang, Evi, silahkan Inang. Nude, dibuka dulu. Unnude, suaranya. Inang, Evi. Ya. Selamat malam, Amang. Kesaksian-kesaksiannya luar biasa. Mulai saya dengar tadi, mulai dari Inang. Ince, Amang Ramli, semuanya. Sama Amang Jarudin. Luar biasa kesaksiannya. Gak jauh dari itu juga yang terjadi, seperti renungan kita hari ini. Kalau bagi saya, ya Amang, jawaban yang pertama itu tadi, bagaimana agar kesesakan kita dapat digubah, diperdengarkan menjadi masmur, itu seperti perenungan itu, teriakan kita minta tolong kepada Tuhan adalah memang persembahan, yang mengharumkan seperti nyanyian yang indah di telinga Tuhan. Karena apa? Memang pada saat kita kesesakan, yang saya alami waktu saya kena COVID, Amang, udah pernah saya ini kan, memang baca firman saya malas. Itu pula, Amang. Biasanya bisa lima pasal rutin per hari. Jadi, saat itu saya, aduh Tuhan, lihat gini kan, seperti gak tertarik. Tapi ketika saya berdoa, 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 itu suara ada, kamu nyanyi, kamu nyanyi, dan doa. Hal itu yang saya lakukan, sehingga ini plong, dan begitu juga yang baru-baru ini terjadi sama saya. Sepertinya sangat-sangat mendadak. Inilah, agar kesesakan kita dapat digubah, diperdengarkan, menjadi masmur. Demam, mendadak, hari Jumat, dan semua kawan-kawan saya, perempuan distrik, itu kaget. Ketepatan, ikut menilai gereja. Memang saat itu saya kecapean. Jadi, pulang dari situ, badan saya sudah agak demam, dan Sabtu langsung. Minggu langsung demam, hampir 39. Senin saya berobat, dan selasa, jumpa dokter spesialis urologi, langsung di USG, saya keluhkan apa yang saya bilang, Ibu, apa ya, ginjalnya dua-dua bagus. Apanya bagus, katanya rahimnya bagus, tapi ada sedikit dikandung kemedilia. Maaf, kita di Surapah dan di USG ke dalam lagi. Langsung dia bilang, Ibu, Ibu, jam berapa makan? Jam 9. Saya bilang pagi. Kalau gitu, kita lakukan hari ini juga tindakan. Waktu di situ, ini air mata sudah mau jatuh ya. Tuhan, ada apa ini? Kenapa harus? Harus ya, dokter? Iya, Bu, kita biar lebih cepat, lebih baik, katanya. jantung ini sudah hampir mau copot. Saya hanya bilang di kamar dokter itu, kuatkan aku Tuhan, kuatkan aku Tuhan, kuatkan. Tapi waktu itu, saya bernyanyi gini, seperti rusa rindu. itulah yang saya nyanyikan, itu yang saya nyanyikan gitu kan. Tuhan aku rindu kau, gitu ya. Tuhan aku rindu kau, Tuhan aku rindu. Itu Mas Murung 42. Tuhan aku rindu kau, jam aku Tuhan. Dan saya keluar, disuruh, anti-gen itu, saya sambil menanti-nanti, itu buka TikTok. Waktu itu, jumpa lagi lagu itu mengenai, inilah hidupku Tuhan, inilah pergumulanku, ini kuserahkan semuanya. Loh kok pada ngena ini ya, ke aku gitu. Dan ya memang, itu jadi penyembahan. Apapun yang terjadi, hari ini Tuhan, semuanya itu adalah kehendakmu. Kenapa aku harus menunjuk dokter urologi yang menangani aku selama ini, dokter kebidanan. Berarti ini sudah suara Tuhan. Tuhan, waktu itu kita masih air mata. Tapi ketika di ruang operasi, amangnya kita sudah ini, tutup mata, kita dilarang untuk tutup mata. Ibu lihat ke layar, ibu lihat, baru dilihat, lihat ibu, kandung kemi ibu sudah seperti brokoli, menumpuk, benjolan-benjolan, katanya gitu, menumpuk. Wow, sudah berapa tahun ini ibu tahankan, katanya. Tapi apa yang saya bilang di situ? Terima kasih Tuhan, terima kasih akhirnya penyakitku dilihat gitu. Akhirnya penyakitku Tuhan tunjukkan. Itu yang saya lakukan. Di kamar operasi itu, karena kita dari sini sadar ya, amang, dari sini ke bawah nggak dibius gitu. Terima kasih Tuhan. Dan sesudah itu, ini kita ambil, kita sinar dan kita ambil, supaya kita periksa ya, bu ke lab, katanya. Iya dokter. Tapi situ saya hanya bilang, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah tunjukkan sudah berapa tahun ini. Ketepatan 2003, sebenarnya sakit ini sudah pernah, saya ini kan, tapi dibawa juga, dirujuk ke kandungan, ke kandungan, begitu terus. Dan mungkin obatnya itu tidak pas, sehingga itulah. Sudah. Selesailah itu. Saya tersenyum sama adik saya. Aduh kakak kok tenang kali ya. Nggak apa-apa. Ika udah nggak pakai gitu, sampai seperti itu, kata dokter gini-gini. Jawab saya singkat, amang. Andaikan itu ganas, saya bilang, aku rasa badanku udah seperti ini, saya bilang, badanku itu habis. Alah nanti kakak jadi menggigil. Enggak. Aku tadi puas sekali. Aku tadi malah bernyanyi. Tuhan, inilah hidupku, inilah pergumulanku. Aku selesai. Aku sudah dapat jawabannya, Tuhan. Aku pasti sembuh. Dan, padahal sebelum masuk ruang operasi, ketakutan, ini dingin semua. Saya mau WA, grup-grup doa, tolong doakan saya. Karena saya di situ, kebingungan ya, amangnya. Apa ini? Apa ini gitu? Apa ini? Sementara, kandung kemi itu, tidak akan mungkin diangkat dari tubuh kita. Jadi, apa ini? Apa ini gitu? Tapi itulah. Saya nyanyi, seperti, sendiri saya nyanyinya gitu, sambil ke, apa, tes antigen. Kusah rindu sungai mu. Nah gitu. Aku rindu engkau, Tuhan. gitu-gitulah. Saya seperti, ya, entah ada yang melihat, saya juga enggak tahu. Saat itu, ya itu tadi, masmur itu memang menjadi pujian pada saat kesesakan. Memang, jujur ya, amang kitab masmur ini memang betul-betul penghibur pada saat kita kesesakan. Di situ semua ada. Waktu kita susah, waktu kita mau ini, waktu kita, punya pergumulan. Apa memang, kalau kita baca masmur, iman kita dikuatkan. Entah, 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 apa ya. Dan pertama, pernah juga saya mendadak, disuruh juga, membawa renungan di satu arisan kami. Ayah, tinggal sebut aja, buat renungan. Kita, ini ya, arisan, buat renungan. Hah? Gitu. Saya gampang aja pilih, masmur 23, ayat 1-6 gitu. Rasanya, menelaa masmur 23, 1-6 itu, karena sudah biasa apa gitu? Gamblang gitu, kita mengapakannya, bahwa kita dibaringkan, itulah kesaksian hidup kita gitu, bahwa kita tidak akan pernah, keringan dan dibiarkan Tuhan gitu. Jadi, itu yang ayat 1, itu betul-betul, memang seperti perenungan itu, teriakan kita minta tolong kepada Tuhan, adalah persembahan yang mengharumkan. dan saya yakin, pada saat saya menyanyikan, seperti rusak, hindu sungai yang berair, demikian jiwaku, hindu engkau Tuhan gitu, itu pasti Tuhan sudah, rangkul kita gitu, rangkul kita gitu, memeluk kita, bebanmu ada, bebanmu menjadi bebanku, itulah pada saat itu gitu. itu yang pertama, yang makanya, saya tadi, perenungan, wah, yang ini hari sama semalam itu, kok mengenak-mengenak dalam hidupku, ada juga kayak gitu amalnya. Itu, yang kedua, bagi Daud, menjadi hamba Tuhan, lebih terhormat, dibandingkan raja, sebuah kerajaan besar. Orang yang memang, seperti kata Amang Ramli tadi, kalau memang sudah hidup dengan Tuhan, memang dia tidak memiliki harta dunia. Jadi, Daud ini, imannya sudah melekat kepada Tuhan, sehingga dia tetap berserah, dan tidak mengandalkan dunia lagi gitu. Dan, saya rasa, hidup kita pun, kalau iman kita sudah melekat kepada Tuhan, ya memang, kita untuk dunia itu pasti, nggak, nggak, mata kita itu udah, udah nggak begitu tertarik lagi, untuk kecemerlangan, untuk kemegahan, itu sudah nggak, nggak begitu lagi, dan itulah gambaran, orang yang sudah, imannya itu melekat kepada Tuhan, seperti Daud ini gitu, dan, betapa indahnya, kalau kita bisa menirukan itu gitu, sehingga kita tidak menjadi, mata dunia lah, kita bilang gitu, dan, saya rindu untuk seperti itu, gitu, itu yang kedua, dan apa yang harus kita lakukan, atas belakasian, yang telah menyelamatkan kita, dari niat orang jahat, dan kematian, mengucap syukur, dan bersaksi, hanya itu yang saya, saya ini kan, kenapa, setiap kali saya terlepas, dari ini, saya mengucap syukur, dan saya bersaksi, kepada orang, yang senantiasa merasakan, bagaimana itu, saya bersaksi, bahwa Tuhan itu dekat, gitu, dan memang, sesudah berapa hari, di sini datang Inang Bibel, datang ketua perempuan, ayo ikutlah, jangan di rumah aja, kita PA Padang, sebenarnya saya berat, tapi karena di situ, kamu biar bisa jadi saksi, bagaimana keinian kamu, ya memang, waktu itu, saya duduk aja, Amang, tapi, ketika ada orang, yang menerangkan, sesuatu, di depan, ibu-ibu, ini nama saya disebut, waktu itu, saya di gereja, pernah menangkal, rupanya itu sudah lama, Amang berlewat, waktu itu tentang, apa namanya ini, tapi dalam situasi, dalam situasi, COVID ini, pandemi ini, dia bilang, bahwa HP ini, adalah, membuat kita lena, dan terjatuh, ke dalam, apa, kemalasan, dan segala-segalanya, dan itu yang ngomong, sintua perempuan, ketepatan, jadi saya, saya tentang, saya justru, banyak ilmu, yang saya dapat, dari HP ini, inang, saya bilang, apalagi waktu jaman, pandemi ini, saya bisa memilih, renungan yang saya sukai, saya bisa tahu, ikut jum, dan ini, dan apa yang saya kirim, kepada kalian, itu, itu saya dapat, dari, seorang pendeta, kita HKBP, saya bahkan, sudah ikut jum, dengan Amang itu, dan banyak lagi, saya bilang, saya bisa banyak, mengenal orang, yang belum saya kenal, tapi saya bisa melihat wajahnya, sungguh luar biasa, sayang sekali, kalau Alkitab kita itu, karena dibilang, bisa dibikin, HP ini, HP suci, janganlah kita bilang begitu, kecuali, kalau kita berpergian, maaf, inang, saya bilang, saya bersaksi, ini di gereja, belum pernah, satu hari pun, Alkitab itu, tidak saya buka, saya bilang, saya bilang gitu, Amang yang waktu itu, jadi kita ini, ibu-ibu, jangan, bangga, kalau punya, HP, di HP itu, ada dibuat, sudah, Alkitab, saya bilang, Alkitabmu itu, nangis di rumah, saya setiap hari, yang kalian baca, seperti ketepatan, ada renungan, itu tertulis di sini, walaupun itu ada, di HP itu, saya buka itu, Alkitab Inang, saya bilang, saya buka, mana tahu ada yang penting, saya tulis, jadi ini seperti kita ini semua, jadi itu rupanya diingat, jadi kesaksian ibu itu, pada saat itu, saya kaget juga gitu, jadi, sini hadir, dan kami puji Tuhan, Inang bisa sehat, ikut bersama kami, aduh Tuhan Yesus, baiknya kau, bilang gitu, waktu itu saya di situ, tapi bukan kita, naik telinga gitu, tapi, oh, bisa aku jadi berkat Tuhan, di dalam kesakitanku, itulah saya, waktu itu, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, rupanya, ungkapan yang saya, waktu sehat, bisa menjadi berkat, yang saya dengar, ketika saya kesesakan saat ini, di saat saya baru selesai, dan menanti jawaban, apa hasil penyakit saya, gitu lah ya, amanya, walaupun saya diam, saja gitu, karena kita menanti jawaban, dan kita bergumul terus, gitu ya, puji Tuhan, memang, apa hasil yang dikasih, itu sesuai dengan, yang kita harapkan, walaupun, kita masih, harus, ada obat yang dimasukkan, ke kandung kemi, melalui, pakai katheter, gitu, ya, itu hanya penyembuhan, karena ada radang, gitu ya, jadi, ya memang, Mas Murdaud ini, Mas Murdaud ini, penghibur bagi kita, ya, Mas Murdaud, saya, nggak tahu-tahu, udah berapa kali, membaca Mas Murdaud ini, karena memang, tertertarikan, dan rasanya, hampir semuanya itu, nggak ada yang, nggak kita coret-coretin, seperti ini, kalau di Mas Murdaud ini, gitu, semuanya kita ini, kan, jadi ya, penguatan, untuk kehidupan kita ada, di Mas Murdaud, dan mulai dari, saya gadis, memang, saya suka, kitab Mas Murdaud, dan, sebagai kesaksian, juga lagu yang, Amang Ramli tadi, saya pernah sampai bilang gini, nanti kalau aku mati, ini aja lagu kalian bikin, laguku, yang pernah juga singkapkan, kayak gitu, Dung halak namar gugusi partangiangin, karena apa, Amang, saya dari gadis dulu, dibilang si pendoa, jadi, ya memang, di sini ada saksinya, itu saya, itu pol taksiahaan, jadi, ada saksinya, itu saya, jadi kami selalu sama, berdoa apa gitu, jadi, itulah, waktu itu, mulai gadis, selalu kami berapa gitu kan, bikin doa, bikin doa, jadi, puji Tuhan, doa membawa berkat, doa ini ya, puji Tuhan, itulah yang saya alami, kekuatan hidup saya pun, karena doa, kekuatan, keberhasilan anak saya pun, karena doa, Amang, bukan karena hebat, bukan karena apa, tapi karena doa, itu, dan penyembahan, itu, terima kasih, buat renungannya, Amang, luar biasa, setiap hari kita, terima, ya Amang, terima kasih, masih adakah, waktu kita memang, hampir dapat, dua jam, hampir dua jam kita, tetapi kalau, ada yang masih perlu, menyampaikan, kita pakai waktu yang singkat, tidak ada lagi, oh Amang Washington, masih ada, silahkan, silahkan, begini Amang, saya ingin berbagi, mengenai baca Alkitab, kan kata Enang, kata Enang Evi tadi, saya agak malas, baca Alkitab, itu memang bisa jadi, karena, bukan karena malas sebenarnya, kalau saya, kenapa, kenapa tidak baca Alkitab, mungkin karena mata juga, sudah berat, ya, saya mau berbagi, saya menginstall, Alkitab yang baca sendiri itu, dari YouVersion, YouVersion itu, baca sendiri, jadi seperti Masmur 115, itu ada 150 ayat, dan saya nikmati, Alkitab itu, dengan cara seperti itu, seperti bermeditasi, tapi mendengar firman Tuhan terus, sampai kadang-kadang, berapa kitab itu, Masmur 119, bukan, Masmur 115, kan paling, 150 ayat itu, oh, ya, 119, iya, 150, iya, Masmur 115, 150 ayat, jadi, begitu, kita pilih, Masmur 115, suruh dia baca, dia akan baca terus, dengan bahwa, bahasa Indonesia, dengan bahasa Inggris, kita hanya dengar, hanya merenungi terus, jadi, betul-betul, saya menikmati Alkitab ini, dengan mendengarkan, dibaca, membaca lagi, dengan Alkitab YouVersion, kita bisa mendengar firman itu, sampai, berapa kitab gitu, misalnya, dari kitab Rasul Paulus, Korintus, semua bisa sampai habis, kita dengarkan, jadi, itu maksud saya, selesai sekian tahun, saya memakai YouVersion ini, dan saya menikmati Alkitab, dengan hanya mendengarkan, jadi, mata tidak capek lagi, hanya mendengarkan, dibacakan dengan bagus sekali, gitu, ini, 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 teknologi yang menolong, itu, Pak, sangat menolong, jadi, jadi, your version, minum itu aja dulu, gimana, Amang Jarudin? ya, Amang Jarudin, dibuka, dibuka, ya, mau disampaikan, Amang Jarudin tadi, oh, ya, cuma, saya, saya mau, mau tanya aja ya, mau tanya, eh, pendapat dari, Amang, ya, masalah elektronik ini, ya, eh, kalau khutbah, ditulis, seperti yang kita terima, dari Amang Pendeta, atau dari, hamba-hamba tuan yang lain, saya kira tidak menjadi masalah, karena itu, penjelasan, ya, penjelasan, supaya kita mengerti, ya, dan, mengarahkan kita, pemikiran kita, apa sih isi daripada, eh, ayat-ayat yang ada di, eh, Alkitab itu, tetapi yang saya mau tanyakan, masalah dua, ya, dua, banyak, saya baca-baca, di, di WA, di ini, dua, gitu ya, entah, dua ini ditujukan ke siapa, nggak mengerti sayanya, nah, apakah dua itu bermanfaat, ditulis di situ, atau tidak, gitu loh, ya, ditulis di WA, ada dua, dua malam minggu, begini-begini, dua begini, gitu ya, nah, saya berpikir, ini dua ditujukan ke Mbak Bugenya, atau dua ke siapa, nah, kalau tadi kita katakan, kalau khotbah, itu kan menjelaskan, jadi beda, beda, menjelaskan, dan ini sebagainya, supaya kita mengerti, tapi kalau dua, dua itu kan personal, secara pribadi, atau dua, berjamaah, seperti itu, dua siapa, sama-sama dengan kita, itu yang pemikiran saya, nah, terus, bagaimana menurut, amang, inang itu, kadang-kadang kita kan di WA itu banyak, itu dua-dua, begini, dua-dua, macam-macam lah, apakah itu berfungsi, itu satu, yang kedua, nah, terus, ada, misalnya, kawan, sama, ngirim dua, ngirim dua, yang sudah direkam, jadi suara, jadi suara ya, suara, bukan narasi, direkam, ya kemungkinan itu direkam, kita nggak tahu, apa minggu yang lalu, bulan yang lalu, segala macam, dikirim ke kita, ya, sebagai dua, bagi kita, apakah itu dua rekaman itu, bermanfaat, atau tidak, atau hasilnya apa, itu yang saya, juga dikirim saat ini, ya, karena ini memang, akibat dari, teknologi, ya, itu, itu, itu coba, Bang, bagaimana menurut penjelasannya, Bang, Bernal? Ya, ya, ya tergantung dari bagaimana, masing-masing orang, merefleksikan, atau, mengauhon, ya, menghayati setiap teks, yang dia temukan, tetapi, yang menjadi acap, kecenderungan, seolah-olah, dibuat, menjadi general, kepada semua orang, ibadah itu, enggak bisa, seperti itu, ibadah, yang namanya, berkomunikasi dengan Tuhan, itu harus personal, dan artinya, walaupun itu dilakukan, bersama-sama, seperti ini, tetapi, tetap, masing-masing, ada kontak personalnya, untuk fokusnya, bersama-sama, di hadapan Tuhan, gitu, nah, jadi, karena itu, sebenarnya, banyak, orang-orang, yang mengirim-mirimkan, yang dikatakan, ibadah jum, ibadah jum, tetapi, itu bukan ibadah, menonton ibadah, jadinya, nah, jadi, hanya jadi penonton, begitu, nah, kecuali, live streaming, kali ya, 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 kalau live streaming, boleh, tetapi, kalau yang di sini, orang jadi menonton ibadah, bukan beribadah, nah, karena itu, juga, saya tidak, tidak tertarik, melakukan cara seperti itu, nah, jadi, yang saya kirim ini, sebenarnya, supaya masing-masing kita sendiri, yang melaksanakan, suara ini, ikutlah aku ini, nah, lagunya itu juga, ya, silahkan, mau dibuat, seayat kah, dua ayat kah, atau, yang bahasa bataknya dulu, baru dibaca, buat renungan di, secara pribadi, kemudian ditutup, ya, terserah, itu menjadi, termasuk kreativitas masing-masing, memanfaatkan materi itu, nah, tetapi saya bukan mau membuat orang jadi menonton ibadah, hanya mendengar dan mengikuti, tetapi yang saya lakukan adalah, lakukanlah kreativitas kita dengan materi ini, gitu, jadi sebenarnya kita juga jangan jadi menjenarisir seolah-olah, ya, apa yang sudah dikirimkan itu, semacam pakem, seolah-olah itu sudah menjadi, memenuhi segala persyaratan kebutuhan spiritual kita, nah, karena itu memang dibutuhkan secara personal, kita kontak batin kita dengan materi, dan kita lakukan itu secara pribadi juga, jadi jangan hanya penonton kita, seperti itu Amang, demikian juga semua alat-alat elektronik, dan semua media-media lah gitu ya, media itu kan hanya alat gitu, ibadah itu harus diri kita, roh kita yang beribadah, jadi jangan kita hanya menonton ibadah, kita putar gitu, kita hanya menonton, ya bukan tidak berguna, berguna, tetapi itu bukan dalam arti ibadah, menambah pengetahuan gitu, semacam rekreasi lah gitu ya, kalau ibadah itu kan ada kontak dengan roh Tuhan lah ya, roh kita begitu, begitu lah Amang, tetapi ya silahkan saja itu digunakan menjadi pembelajaran atau cara kita untuk mengelola waktu, menggunakan segala fasilitas untuk hal-hal yang baik, tergantung bagaimana kedalamannya, kita memanfaatkan itu, kalau dikatakan ibadah, itu kan langsung harus ada di dalam roh kita bersama dengan Tuhan ya, begitu Amang. Ya karena memang yang kita tahu kan, yang kita belajari, alamat dua itu kan udah pasti, seperti yang di Mantius 6 lah ya, nah tapi kalau ini saya bilang itu tadi ya, dua itu kan ditulis-tulis, tulis-tulis, jadi ini duanya itu juga nombak Google atau siap, itu memang kita jadi agak banyak sekarang, dimodernisasi sekarang memang. Jangan jadi dibuat semacam mantra gitu dong. Iya, jadi jambi cantik gitu loh. Oke, ada lagi kan. Itu aja Bang, makasih. Makasih banyak, luar biasa kesaksian kita malam. Jadi, mengenai Alkitab tadi ya, jadi misalnya kita kan di, memang di agenda HGWP, Nats itu kan memang satu-satu ayat. Iya. Nah, tiap satu ayat sebenarnya, kalau orang bilang mau pembahasannya kan, harus melihat latar belakangnya, judul daripada satu video kan gitu. Jadi memang setiap ayat, saya kembali lagi mulai dari judul perikopnya, dari ayat satu, sampai habis, saya dengarin dulu semuanya, supaya apa inti daripada pesan ini sebenarnya. Makanya setiap ayat, saya kembali lagi untuk membaca dari awal sampai akhir, di mana ayat itu berada gitu. Bukan membaca, tapi saya dengarkan aja di Alkitab itu, dengan Alkitab YouVersion tadi. Itu sangat menolong. Jadi semua, saya ikut, saya baca balik semua, untuk melihat secara keseluruhan, dari maksud daripada ayat itu. Yang menolong saya dari YouVersion itu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Amang Inang. Dengan demikian, kita boleh mengakhiri. Tetapi sebelum kita mengakhiri, ada salam dari Amang Inang, untuk kita. Inang Ria Mapurba, Akangku Anak Mutiara, apa kabar? Kak Murganda, Inang Serlina Raja, apa kabar? Boleh berbaik, Amang? Sehat. Untuk kita semua. Biji Tuhan sehat, Amang. Kita menyimat. Inang Serlina Raja, ada mau sampaikan salam, untuk kita. Inang Anak Mutiara, Inang Ria Mapurba, tadi sudah. Oke, tidak ada lagi. Terima kasih, Amang Inang ya. Kita akan mengakhiri, dan nyanyian yang tadi, ayat yang ketiga. demikian juga, seperti yang saya buat tadi, kita mengikuti ya, dengan saya menyanyikan, diiringi musik ya, Amang Inang ya. Ya, persen. Terima kasih, Amang Inang ya. 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 Amang Inang ya. Terima kasih, Amang Inang ya. Bapak di dalam Yesus Kristus. Betapa hati kami, penuh, semangat, sukacita. Berterima kasih, kepadamu atas kesempatan. Kami boleh berbincang-bincang di hadapan Tuhan. mempercakapkan isi hati, pikiran, dan kehendak Tuhan di dalam masmur yang telah dialami menjadi kesaksian juga bagi kami oleh hambamu Daud. Bapak, betapa kami bersuka cita. Karena hambamu Daud memberikan pengajaran kepada kami yang sungguh bernilai, bermakna, berharga. Menjadikan kami juga bangga sebagai pengikut Kristus. Terima kasih Tuhan untuk semua kesaksian yang kami boleh berbagi pada malam hari ini. Biarlah tiap pribadi kami masing-masing. Demikian juga semua orang yang mendengarkan kesaksian kami melalui Zoom dan juga YouTube yang akan kami sebar menjadikan kesaksian yang hidup di tengah-tengah dunia ini bagi banyak orang. berkatilah kami Tuhan dalam program ini. Sehingga seberapapun kami yang ikut hadir pada hari ini secara live, tetapi Engkau juga memberkatinya bagi banyak orang ketika kami juga memberitakannya menjadi kesaksian bagi semua orang. Tuhan alam Bapak di sorga, biarlah malam hari ini juga menjadi malam yang penuh berkat bagi kami. Segala sakit, penyakit kami, kesesakan kami, pergumulan, kesusahan kami, juga itu menjadi kesaksian dan yang membawa keharuman bagi Tuhan. itulah yang kami persembahkan kepada-Mu Bapak. dan biarlah malam hari ini kami boleh beristirahat dalam kasih dan penyertaan Tuhan. hingga besok hari yang Engkau kuduskan, hari Minggu akhir tahun gerejawi, kami juga Engkau ajak untuk mengenang saudara-saudara kami yang telah meninggalkan kami, yang telah Engkau jemput dari tengah-tengah kami. menjadi saat di mana kami juga merenungkan hari di mana kami juga akan bertemu dengan Tuhan. Bapak di sorga, besok juga kami berencana untuk mengadakan pertemuan Jum, sekaligus membawakan doa-doa yang akan disampaikan oleh saudara-saudara kami kepada kami melalui tim doa. kiranya Engkau berkenaan Tuhan, juga atas seluruh persembahan hidup kami, kami mempersembahkannya kepada-Mu. dan malam hari ini juga Tuhan, biarlah pertemuan kami ini, ibadah kami, doa kami, pujian kami ini, mengharumkan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang juga telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah nama Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang bersedia, dan ampunilah kami akan kekalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan janganlah bawa-bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena kau yang berlindungi kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaanlah sampai selama alamanya. Amin. Araskanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. kita nyanyikan. Amin. Amin. Terima kasih, Amang Inang. Luar biasa konsentrasi kita sudah lebih 2 jam. Semoga semua percakapan kita menjadikan hati kita bergembira, semakin terima. Amin. 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 Semua kita ya. Tuhan berkati. Ayo, mau gambil dulu foto. Ayo wajahnya, tutupin wajah. Kalau begitu. Ayo, inangin murgata, setengah mana wajahnya. Wajah, biar diambil fotonya. Mau ambil foto, ambil foto. Ayo, satu. Ayo. Inang murgata, inang piyama, mana ini wajahnya. Foto, foto, foto. Ayo, inang piyama, atau inang wakil. Sudah ada namanya, Mang. Yang ada aja, yang ada aja ya. Oke. Kalau ada wajahnya sekalian, satu, dua, tiga. Oke, udah. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Sampai jumpa. Selamat datang. Terima kasih.